Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pagi ini bulusi menyapa kalian Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat wala'afiak Baiklah anak-anak Kali ini namun sebelumnya Sebelum pelajaran kita mulai Kita berdoa dahulu ya Agar kita mendapatkan kemudahan Berdoa mulai A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Baiklah anak-anak Apa kabarnya ya anak-anak lama gak ketemu sama bulusi Kita di masa pandemi ini sudah hampir 7 bulan Bahkan lebih ya anak-anak kita gak ketemu Tapi kalian harus tetap semangat Walaupun kalian belajar di rumah Anak-anak tetap harus semangat Nah anak-anak kalian sudah masuk kemarin semester 2 ini kalian sudah belajar di tema 5 Sekarang materi kita sudah masuk di tema 6 Subtema 1 Nah tentang energi dan perubahannya Kali ini bulusi ingin menjelaskan atau menyampaikan materi Tentang PKN Hak dan kewajiban Siapa yang tahu apa itu hak Apa itu kewajiban Antara hak dan kewajiban Harus dilakukan secara seimbang Artinya apa seimbang Harus sama Tidak boleh haknya dulu Baru minta kewajiban Bukan Tapi kewajiban dulu kita laksanakan Baru kita minta haknya Sekarang siapa yang tahu Apa itu hak Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita terima Oke contohnya apa anak-anak Kalian mendapatkan kasih sayang dari ayah dan bunda Kalian mendapatkan ilmu Mendapatkan bimbingan dari siapa Dari bapak ibu guru Dari ayah bunda Itu termasuk hak kalian Kemudian kalian mendapatkan nilai Tadi hasil pekerjaan ya Kalian sudah mengerjakan PR Atau mengerjakan tugas Pada hari ini Kalian minta nilai Itu adalah hak kalian Kemudian setelah pelajaran Kalian setelah mengerjakan tugas Kalian butuh istirahat Itu adalah hak kalian Nah sekarang yang kedua Apa itu kewajiban Kewajiban adalah segala sesuatu Yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab Contohnya apa Kalian mematuhi peraturan sekolah Tidak boleh terlambat Terlambat ketika datang ke sekolah Memakai seragam sesuai dengan hari itu Yang telah ditentukan ya Misalnya hari Senin Menggunakan pakaian merah putih Kemudian hari Selasa Karena masih kelas 3 Itu menggunakan baju merah putih lagi Berbeda nanti kalau kalian sudah kelas 4 5, 6 Menggunakan baju H, H, W Dan seterusnya Oke Kewajiban kalian Yang kedua contohnya adalah Belajar Itu adalah kewajiban kalian Kalau tidak pandemik Kalian ada tugas Yaitu piket Itu termasuk kewajiban kalian Kalau misalnya di rumah Tepat contohnya Membantu ayah bunda Sesuai dengan kemampuan kalian Mungkin nyapu Mungkin bantu ayah cuci motor Kemudian nyiram tanaman Kalau di masyarakat Misalnya kalian berada di jalan raya Mematuhi rambu-rambu laru lintas Kalau lampunya hijau Kalian berjalan Kalau lampu merah Kita berhenti Tidak boleh asal nyebrang Kalau nyebrang gimana anak-anak? Lihat kanan Kiri Nah Antara Hak dan kewajiban ini Kalau tidak kita lakukan dengan Seimbang Itu akan berakibat anak-anak Apa akibatnya? Yaitu terjadi Jadi permusuhan Menimbulkan Kekacauan Dan tidak rukun Nah jadi Yang namanya hak dan kewajiban Itu harus kita lakukan Kita harus Apa anak-anak? Mendahulkan kepentingan Umum Daripada kepentingan pribadi Jadi harus kita lakukan kewajiban dulu Baru kita minta hak kita Seperti tadi contohnya sudah Beri contohnya ya Jadi antara hak dan kewajiban Harus dilakukan secara Seimbang Nah ada lagi Ini kewajiban kamu Kewajiban kita Yaitu Yang berhubungan dengan energi apa? Artinya hemat energi Nah hemat energi itu apa dong? Menggunakan Energi Sesuai dengan kebutuhan kita Contohnya apa anak-anak? Ketika kalian Berada di ruangan Seperti di dalam kelas Kalau siang hari Cahaya matahari sudah masuk dalam ruangan Dan itu sudah terang Matikan lampu Kalau kalian sedang istirahat Keluar ruangan Istirahat AC ataupun kipas yang ada di kelas Kita matikan Tidak boleh kita nyalakan Tanpa ada orangnya Ada lagi contoh ketika Kalian menggunakan air Kran Kalau sudah selesai berhubung Segera matikan Jangan dibiarkan moncor Airnya Kemudian ada lagi contoh Ketika kalian melihat televisi Suananya tel televisi Sini nyetel radio Ada lagi Apa? AC-nya juga nyala Itu namanya Bombo Pemborosan Nah Kita tidak boleh boros ya Anak-anak Mungkin materi yang guru sampaikan Sampai disini dulu Kita bertemu lagi Di depan Dalam Tema yang lainnya Begitu anak-anak Tetap semangat Walaupun anak-anak belajar di rumah Harus tetap semangat Biasakan sebelum kalian mengerjakan sesuatu Cuci tangan dulu Kalian juga Tetap protokol Gunakan masker Ketika kalian berada di ruangan Begitu anak-anak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh